Sabu seberat 2 ton, Rabu 19 Desember dimusnahkan Direkturat Narkotika Baris Krim Polri dengan cara dihancurkan dengan mesin pemanas. Menurut Kabaris Krim Polri, Komjen Sutarman, barang haram tersebut merupakan hasil operasi dari bulan Januari hingga November 2012. Selain mengamankan 2 ton sabu, petugas juga menyita 21 ton ganja. Sedangkan pelaku yang diamankan mencapai 32.892 orang dari 26.561 kasus. Sutarman mengatakan, bisa dibayangkan berapa banyak generasi muda yang dapat dirusak dengan serbuk ini. Oleh sebab itu, menurut Sutarman, pihaknya tidak segan-segan untuk menindak tegas pelaku kejahatan narkotika. Jika terhadap mereka yang coba-coba melawan saat penangkapan, termasuk warga negara asing akan ditindak tegas. Bahkan jika perlu ditembak di tempat. Dari Jakarta, Adin Widodo Postkota TV melaporkan.